Sampai jumpa di video selanjutnya. Tanaman hidroponik tidaklah rumit, dengan memanfaatkan halaman pekarangan seluas 8x10 meter dan ruang pembibitan, royang melakukan perawatan tanaman setiap hari. Membutuhkan waktu selama 45 hari, mulai dari masa pembibitan hingga selada segar siap dipanen. Dengan membudidayakan tanaman hidroponik ini, dirinya memperoleh keuntungan 4 hingga 5 juta rupiah per bulan. Dengan kapasitas 2.600 lubang tanaman. Perhari ia mampu raih 7 kg untuk menyuplai ke sejumlah pelanggan. Selain warga rumahan, pelanggan selada rata-rata adalah pedagang kebab dan burger seperti solika. Bagi para pembeli, selain bisa diantar juga bisa datang sendiri ke lokasi. Dengan datang ke kebun hidroponik, pembeli bisa memilih sendiri selada segar yang akan dibeli dan dibawa pulang. Per kilo, selada segar ini hanya dihargai 20 ribu rupiah. Segar-segar bahannya, bisa pilih sendiri, bahannya bagus-bagus, fresh. Biasanya beli di pasar itu agak layu-layu. Ya, nggak bisa milih-milih, itu pesan dulu, mungkin dari jauh mungkin. Saya ketika mau datar kuliah dan tahu kalau kuliah itu dari, jadi nggak langsung tata pungka, otomatis kuliah di rumah dan itu akan banyak waktu kosong. Akhirnya saya memutar otak, gimana ketika waktu kosong itu saya bisa produktif. Tak hanya datang dari lokal dan luar kecamatan, saat ini pembeli juga ada yang datang dari luar kabupaten seperti Jepara. Selain untuk menyalurkan hobi berkebun, budidaya hidroponik ini tetap produktif dan juga membuka peluang usaha di masa pandemi.